Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Seputar Dunia Mama Ini sudah jadi ya Cara pembuatannya sangat mudah Pertama-tama kita siapkan bawang merah, bawang putih, daun salam dan juga laos Kita tumbuk, tidak perlu halus sekali sih Asal tumbuk dan keluar sarinya Kemudian kita tambahkan minyak kelapa Kita tumis dengan api kecil saja Sampai nanti dia layu, berbau harum dan kecoklatan Jangan lupa diaduk-aduk ya, supaya tidak gosong Biasanya sekitar 1-2 menit saja sudah mulai kecoklatan Kemudian kita tambahkan air Airnya secukupnya saja, tergantung jumlah ayamnya Nah, kemudian kita tambahkan cabai Di sini saya gunakan cabai rawit Tapi kalau memakai cabai merah juga tidak apa-apa teman-teman Saya suka pakai cabai rawit karena rasanya lebih nendang, pedesnya Kemudian saya tambahkan daun jeruk Daun jeruknya saya remas-remas dulu, supaya baunya lebih keluar Setelah mendidih, saya masukkan balungan ayamnya Kalau misalnya ayam yang mesi berdaging juga oke Cuma agar lebih meresap, diberi kerat-kerat atau dipotong kece-kece saja Kalau itu alas saya sih, kami suka bumbunya kuat Kemudian ditambahkan garam Kecap manis Kalau jumlah kecap manis selera ya Ada yang suka manis, ada juga yang cuma suka sedikit manis Jadi disesuaikan dengan selera masing-masing Ini saya beri garam Dan boleh juga dikasih penyedap jika suka Kemudian diaduk-aduk Usahakan ayamnya terjelup dengan kuah Kita masak sampai bumbunya menyusut dan ayamnya buah warna Serta bumbu menyerap ke dalam daging Kita koreksi rasa ya Tes rasa dan koreksi rasa Kemudian siap diangkat Dan disajikan dengan nasi hangat Rasanya itu kurih, pedas, campur wangi dari jeruk Menurut suami enak sekali Oke teman-teman Terima kasih ya sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Dan klik tanda lonceng Untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali ada video baru Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax